Oke teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar unlock modem lagi ya Ini sebenarnya bersifat universal ya Ini tergantung modem apa saja yang teman-teman gunakan ya Jadi mungkin bagi teman-teman yang memiliki ataupun mempunyai modem yang dikunci Hanya bekerja untuk salah satu prepedal Cara ini bisa teman-teman gunakan Ini adalah cara yang kedua Dan saya sarankan untuk melihat dulu video yang sudah saya bahas di cara pertama sebelumnya Untuk standar unlocknya ya Untuk video di cara pertama itu Itu tidak merubah web GUI ataupun web user interface nya ya Tetapi kali ini kita akan unlock dan merubah web user interface nya Ataupun halaman login dari modem tersebut Oke kita langsung praktek saja Silahkan teman-teman nyalakan dulu untuk modemnya Kemudian hubungkan ke PC ataupun laptop teman-teman ya Untuk kebutuhan materi yang ada pada video ya Ini semuanya yang saya bahas disini Saya cantumkan di deskripsi Sebenarnya caranya untuk unlock modem itu banyak sekali caranya ya Yang ini juga salah satu cara yang biasa saya gunakan di tempat service ya Disini saya sediakan beberapa file yang mungkin nanti teman-teman bisa perhatikan Kenapa banyak file yang tidak saya demokan langsung di video ini File-file ini bukan berarti tidak bisa digunakan Melainkan file-file ini yang memang sering saya gunakan Seperti caranya menggunakan balong USB ya Tetapi disini kita akan gunakan cara yang simple dan ringkas saja Oke kita langsung praktek saja Silahkan hubungkan modem teman-teman ke laptop teman-teman Nah ini bisa teman-teman lihat ada tab terempat ini Adalah modem yang sudah kita masukkan Dan teman-teman perhatikan ini juga sudah terdeteksi di network adapternya ya Yang di device manager Ini selalu teman-teman buka ya Untuk device manager ini saran saya selalu terbuka Karena untuk unlock modem ini Kita nanti akan selalu memperhatikan prosesnya di podcom ini ya Yang di bagian com and lvd Oke setelah terbuka seperti ini Kita akan cek dulu untuk status unlock modemnya Apakah masih terkunci atau tidak Kebetulan untuk modem ini sebenarnya sudah terbuka ya Ataupun sudah tidak dikunci lagi Ini hanya untuk demo saja Pada dasarnya alurnya sama kita langsung praktek saja Langkah pertama silahkan teman-teman buka yang namanya aplikasi DC Unlocker Ini aplikasi ini hanya untuk mengecek status unlock ataupun masih lock Ya begitu ya Oke kita langsung buka saja Oh iya ya seperti di video sebelumnya Pastikan teman-teman sudah menginstal drivernya dulu ya Nah disini teman-teman tinggal ini yang driver setup ya Tinggal di klik saja Kemudian teman-teman install yang huawei driver Kenapa kita menggunakan huawei karena kita akan menggunakan huawei tolbo Ini DC nya belum terbuka gak apa-apa Kita ini yang huawei drivernya kita buka dulu Oke jika tidak terbuka maka itu dikarenakan ada antivirus Kebetulan disini saya menggunakan semadap yang suka memblokir script Untuk bawaan Windows seperti Defender itu gak perlu di disable sih sebenarnya Itu aman sih Jika teman-teman menggunakan antivirus seperti semadap silahkan disable dulu ya Ya intinya antivirus yang sifatnya di install secara eksternal terpisah begitu ya Ini antivirusnya kita sudah matikan Kita ini install drivernya dulu Oke kalau sudah terinstall kita install yang huawei driver Teman-teman klik yang data card driver Tunggu proses yes tunggu sebentar Ini teman-teman selalu perhatikan ya Untuk bagian konsol di device manager Tunggu sebentar masih proses Oke sudah hilang Kita buka lagi Kemudian teman-teman klik yang bagian 2 ya Yang FC serial driver Kemudian teman-teman klik yang highlink driver Klik yes Klik yes Karena saya sudah pernah menginstall jadi tidak apa-apa Oke 3 driver ini sudah berhasil kita install Close Kita kembali ke huawei toolbox Kemudian teman-teman buka yang namanya dc unlocker ini ya Klik saja Perhatikan status ini ya Com ini Kemudian teman-teman bisa lihat ini masih terhubung secara normal ya Kita geserin Kemudian teman-teman ini yang ada detect modem ini Teman-teman tinggal klik saja Nah disini teman-teman hanya untuk mengecek status dari modem teman-teman apakah sudah unlock ataupun belum Ini hanya untuk demo saja Ini sudah teman-teman bisa lihat ini di network connection disini sudah tidak ada ya Nah disini teman-teman bisa lihat ini sudah pindah ya Yang remote NDS sudah tidak ada dan ini sudah pada mode unlock ya Kebetulan disini saya sudah pernah unlock jadi ini hanya untuk contoh saja ya Kalau sudah berpindah seperti ini ya Kita ini dc unlocknya tutup saja Oke ini selalu teman-teman perhatian yang di sebelah kiri Selanjutnya teman-teman buka yang namanya aplikasi Huawei Toolbox ini bisa yang versi 1.0.7 ataupun 1.0.8 ya Yang terbaru disini saya akan menggunakan yang 1.0.8 yang terbaru saja Disini teman-teman IV healingnya terdireksi di 192.168.8.1 ya Nah disini teman-teman kita pilih yang FCUI interface ya Nah ini teman-teman pilih yang COM6 Nah ini COM6 ya Ini tinggal disesuaikan jika terdeteksi FCUI nya di COM543 itu tinggal disesuaikan ya Yang FCUI nya Ini FCUI COM6 Kita pilih klik connect Oke sudah terhubung selanjutnya teman-teman lalu pilih klik pada bagian set mode ini teman-teman pilih download Oke sudah di download ya Tunggu sebentar dia akan loading lagi Oke ini sudah masuk lagi ya ke mode interface ini ya Nah ini sudah terhubung lagi Selanjutnya teman-teman install yang ini ya Disini saya menggunakan yang universal ini ya 5573 tidak apa-apa Ini klik saja Klik yes Lalu teman-teman klik mulai Selalu perhatikan proses ini ya Perubahannya di ini Nah di ini COM8 ya Kalau nggak salah sudah nggak ada Kita tunggu Nunggu error dulu sih sebenarnya Nah jika prosesnya seperti ini Teman-teman ini yang tool box ini Kita jangan disconnect ya Kita tutup paksa saja Nah gitu Tutup saja Ini sedang melakukan proses pembaruan Ini ngilang yang satu port tidak apa-apa Yang penting ini tidak ngilang semua ya Kalau ngilang semua berarti disconnect ya Modemnya Apabila terjadi kesalahan error seperti ini Abalkan saja klik OK Selanjutnya kemudian teman-teman Silahkan cabut dulu modemnya dari komputer ya Oke kemudian teman-teman masukkan lagi modemnya Oke sekarang app CUI sudah terbuka kembali Ataupun sudah terbaca Dan berubah menjadi COM4 Kalau sudah terbaca kembali Kita tidak perlu ini ya Membuka DC Unlocker lagi Untuk memastikan bahwa drapernya Pindah menggunakan draper yang kita inginkan ya Di Huawei Draper ini ya Selanjutnya teman-teman klik yang one click ini ya Ini kebetulan sebenarnya bisa digunakan untuk Bukan M2P saja Karena kunci pergantian web GUI nya Bukan disini Melainkan di bawah ini Teman-teman bisa menggunakan Yang saya bagikan Atau teman-teman bisa cari di Google ya Untuk web GUI Sesuai dengan modem teman-teman Ini kita klik ini saja dulu One clicknya Klik yes Klik mulai Oke sudah selesai Untuk pembaruan Pureware Klik selesai saja Berarti kita masuk tahap terakhir ya Pembaruan web user interface tahap terakhir Disini saya akan menggunakan yang Itu saja Kita menggunakan yang 12 atau 20 saja sih Saya menggunakan yang 20 Tunggu sebentar Belum terbaca Oke sudah masuk Tunggu sebentar Oke sudah terbaca Kita buka lagi DC Unlocker Biar pindah lagi ke sini Ke COMNVT Kita klik detect lagi Oke tunggu sebentar Biar tidak error Oke sudah selesai kita tutup Selanjutnya teman-teman klik yang Ini ya Kalau yang universal Teman-teman pilih yang ini ya Disini saya menggunakan yang ini saja Ini buat teman-teman yang bukan M2P Pilih yang ini ya Klik mulai Oke sudah selesai Pada tahap ini Nah teman-teman bisa lihat Dia pindah ya Ke atas Nah sini Nah ini bisa Klik selesai saja Dan modem teman-teman Sudah berhasil di Unlock Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton